Alasan cowok hanya membaca pesan dan nggak balas. Hai semua, dengan saya Riki. Selamat datang di channel Cinta In. Ketika kamu mengirim pesan, dia punya waktu untuk membacanya. Tetapi karena alasan tertentu, dia tidak dapat meluangkan waktu untuk membalas pesan sebentar saja. Ini bisa jadi hal yang menyebalkan. Bikin kamu kesal dan penasaran, dan perasaan jadi campur adu. Akhirnya kamu jadi nggak sabar, dan mengirimkan lebih banyak pesan kepadanya untuk bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Berikut adalah 10 alasan cowok hanya membaca pesan dan nggak balas. 1. Dia sedang mikir mau balas apa Jadi bisa saja dia membaca pesan kamu, dan dia mencoba berpikir untuk membalasnya. Nah, mikirnya mungkin lama, tapi kamu sudah nggak sabar menunggu balasannya. Dia mungkin terlalu bersemangat, bingung, atau khawatir buat cari balasan yang tepat. Mungkin dia akan balas nanti ketika dia sedang santai. Jadi ngobrolnya juga bakal enak, tidak terpotong-potong. Atau mungkin karena dia juga bingung mau respon kamu seperti apa. Ini mungkin terjadi karena banyak hal. Misalnya pesan terakhir kamu, hanya emoji atau hahaha, yang sulit banget buat dibalas, dengan bahasan lanjutan. Atau kamu nanya sesuatu, yang dia juga nggak bisa jawab. Kalau sudah begini, biasanya dia nggak akan balas, atau dia balas nanti, dengan topik baru atau semacamnya. 2. Dia tipe cowok yang nggak suka chat dan berdebat Paham kan? Ada cowok yang emang nggak suka chat lama-lama, sama cewek atau pasangannya. Dia mungkin lebih suka telpon, atau ngobrol langsung. Cowok akan melakukan apa saja, untuk menghindari perdebatan. Sementara wanita lebih suka berbicara, tentang emosi mereka, dan menyelesaikan masalah. Cowok lebih suka tidak mengatakan apa-apa. Bila pesan kamu berisi perdebatan, maka cowok hanya akan membacanya, dan tidak mau balas. Itu sangat menyebalkan, dan benar-benar memperburuk, keadaan berkali-kali lipat, ketika dia mengabaikan pesan kamu. Tetapi itulah yang cenderung dilakukan oleh cowok, dalam keadaan terdesak. 3. Dia sedang sibuk Bisa jadi dia benar-benar sibuk. Dia mungkin secara nggak sengaja, membuka pesan dari kamu, ketika dia sedang melakukan sesuatu, atau dia membacanya, dan lupa menjawab, karena dia tiba-tiba ada aktivitas lain. Dia mungkin hanya sibuk bekerja, atau keluar saat makan malam, bersama teman-temannya, dan tidak ingin bersikap tidak sopan, dengan sibuk di ponselnya, untuk balas chat kamu. Mungkin juga dia lupa. Mungkin dia punya banyak pesan masuk, urusan kerjaan, keluarga, grup reuni, dan pesan kamu di antaranya. Pesan kamu pun tenggelam, meski dia sudah sempat baca, tapi kemudian dia lupa mau balas. 4. Dia memang sengaja mengabaikan kamu. Oh no, bila kamu sering chat dia, dan nggak dibalas sama sekali, itu tanda bahwa dia memang sengaja mengabaikan kamu. Artinya dia memberitahu kamu, bahwa dia membutuhkan ruang, dan menyuruh kamu mundur pelan-pelan. Ini juga sama aja artinya, kamu tidak ada ruang lagi dalam hatinya, dan juga dalam hidupnya. Jika dia nggak membalas chat kamu, atau dia butuh waktu lama untuk membalas chat kamu, bisa jadi dia nggak terlalu menyukai kamu. Dia secara aktif mengabaikan kamu, tetapi sebenarnya pikiran bahwa sadarnya, sudah melupakan pesan kamu, karena kamu nggak begitu penting baginya. 5. Pesan kamu tidak urgent. Ada pesan yang lebih penting, dan dia harus responsif, untuk membalasnya lebih dulu, dibandingkan pesan kamu. Ya, dia baca pesan kamu saja, karena mau tahu, dan dia pikir dia bisa balasnya nanti. Bisa juga karena dia nggak sengaja buka, dan baca pesan kamu. Sehingga ada tanda biru checklist 2 itu. Dia mungkin mau baca, dan balas pesan yang lain dulu, yang lebih penting buat dia. Ya kan dia mungkin punya banyak urusan, untuk merespon pesan orang lain dengan cepat. Kamu santai aja ya. 6. Dibuka oleh anak-anak. Alasan cowok hanya membaca pesan, tapi nggak balas selanjutnya, karena kemungkinan secara tidak sengaja, dibuka oleh yang tidak mengerti aplikasi chatting, atau tidak bisa baca seperti anak balita. Seringkali kamu kesal, saat mengirimkan pesan, namun tidak dibalas. Khususnya untuk cowok yang punya adik, atau keponakan yang masih balita. Sebab ada kemungkinan, ponsel sedang dipegang anak kecil, dan tanpa sengaja memencet-mencet, sehingga terbuka pesan tersebut. 7. Dia ghosting kamu. Apakah kamu mengirim beberapa pesan, atau mencoba menghubunginya, tapi nggak mendapat tanggapan sama sekali, bisa jadi dia memang nggak pernah berniat membalas, karena dia mengghosting kamu. Dia mungkin malas atau pengecut, bukannya memberitahumu bahwa dia nggak tertarik. Dia berpikir lebih mudah, untuk diam saja, dengan harapan kamu akan mendapatkan tandanya, kalau dia nggak mau sama kamu. 8. Gangguan jaringan. Ini jarang terjadi, namun bisa saja saat pengirim dan penerima, berada pada jaringan telpon yang buruk. Saat pengirim mengirimkan pesan, namun penerima tidak bisa menjawab langsung, karena sinyal yang tidak mendukung. Namun bagi kamu, sudah terlihat bahwa pesan terkirim dan terbaca. Kamu memberikan tanda melalui aplikasi lain, semisal memberikan SMS, atau menelpon si cowok, selagi pesan kamu belum dapat dijawab. 9. Bosan. Alasan cowok hanya membaca pesan, karena bosan dengan pesan yang berulang saat diterima. Seseorang ini tidak memiliki pandangan buruk, atau hingga membenci sang pengirim, namun jenuh dengan isi pesan yang itu-itu saja. Coba kamu scroll ke atas, mungkin saja perlu koreksi kata-kata yang sama dari sebelumnya, atau ada kalimat yang menyinggung. 10. Kamu terlalu terburu-buru. Apakah kamu mengiriminya terlalu banyak pesan panjang, bahkan sebelum dia sempat merespons? Atau apakah kamu sudah membawa topik soal anak-anak dan pernikahan ketika baru saja berkencan dengannya beberapa kali? Jika kamu terkesan terlalu terburu-buru dalam hubungan, mungkin saja itu yang membuat pria itu malas membalas pesanmu. Oke sobat, itulah tadi 10 alasan cowok hanya membaca pesan tapi nggak balas. Tentunya akan terbesit banyak pemikiran dan perasaan berkecamu saat seseorang hanya membaca pesan tanpa memberikan balasan. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.